Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast men-inspirasi Hari ini saya datang kembali Membawa informasi tentang sesuatu yang memudahkan kita Untuk memecahkan suatu masalah Kali ini saya akan membantu para dosen, para mahasiswa Untuk mereview artikel jurnal yang mungkin diperintahkan oleh dosen Atau diperintahkan oleh dosen pembimbingnya Atau bisa juga membantu dosen untuk mereview artikel mengenai artikel penelitiannya Nah kali ini saya akan memberikan suatu bentuk informasi Tentang suatu aplikasi atau web online Yang bisa membantu kita untuk mereview jurnal secara otomatis Dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Nah jadi sebelum saya lanjut untuk membahasnya Silahkan di like di komen serta di subscribe youtube channel ini Sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Buat para mahasiswa tentu bukan hal yang baru lagi Kalau dapat tugas mereview jurnal dari dosen Namun tugas mereview merupakan tugas yang sangat berat Karena kita harus membaca terlebih dahulu isi jurnalnya Kemudian mengambil inti sehari atau pokok dari jurnal tersebut Belum lagi jurnal tersebut banyak halaman dan apalagi berbahasa inggris Nah dalam mereview sebuah jurnal kita tidak boleh sembarangan Karena setiap bagian yang direview harus bisa dipertanggungjawabkan Setidaknya dalam mereview jurnal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yakni kata kunci dan inti sehari dari sebuah jurnal Tak jarang juga ketika sudah selesai mereview jurnal kita masih mendapatkan banyak kritikan dari dosen Karena apa yang kita tulis melenceng dari isi jurnal Atau dengan kata lain kita dicat tidak memahami dari pembahasan dari jurnal yang direview Oleh karena itu tidak ada salahnya kita harus mencoba situs untuk mereview jurnal secara otomatis dan online Kali ini saya akan merekomendasikan suatu situs situs web online yang bisa membantu kita untuk mereview sebuah artikel jurnal secara otomatis Kita kenal situs itu bernama get the guest Kita langsung saja menelusuri google dengan mengetikan get the guest Get the guest ini adalah suatu situs online yang memudahkan kita untuk mereview sebuah artikel secara otomatis Situs ini dapat mendukung berapa format file untuk jurnal seperti pdf, text, document word Dengan maksimal ukuran file itu 5 byte dan maksimal karakternya itu 7000 kata Nanti ketika proses review kamu bisa memilih beberapa persentase reviewnya dari keseluruhan isi jurnal Apakah itu 5%, 15%, 25% atau kelipatannya Jadi untuk selanjutnya kita langsung praktek saja Di sini kita sudah temukan get the guest Di pencarian itu langsung kita temukan pada pencarian awal di bagian atas Silahkan di klik Kemudian pertama itu kita harus siapkan file yang akan kita review Jika sudah pada bagian ini kita akan temukan source Dan nanti pada bagian kanannya ada summary Di sini ada choose file, paste, enter url kalau berahlamat dari jurnal Kemudian kita pasti kalau kita ingin copy paste saja dari word atau pdf nya Atau bisa langsung kita upload filenya Sekarang prosesnya itu Di sini source nya ada 5, 15%, 25, 35, 45, dan 55 Sekarang kita pilih choose file Kita pilih pdf yang akan kita cari publikasinya Kita akan pilih jurnalnya Oke, kita akan pilih jurnalnya Kebetulan jurnal ini berbahasa inggris Kita akan pilih ini Dalam proses ini kita akan menunggu bagaimana get the guest ini Untuk menyimpulkan atau mereview artikel yang sudah kita review Dengan cahaya tan, sebelum mengumpulkan hasil review jurnalnya Sebaiknya kamu baca dulu hasil dari yang direview oleh get the guest ini Karena bisa jadi apa yang kamu temukan belum sesuai dengan apa yang diharapkan Di samping itu, kamu juga harus perlu menguasai hasil review yang telah dibuat Siapa tahu saja, nanti ketika ditanyakan kembali Atau ketika kamu mencoba menafsirkannya Tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan Memang mudah jika membuat hasil review jurnal dengan sistem seperti ini Namun pada dasarnya Di samping memudahkan Ini akan berupaya bagi kamu Untuk bisa menambah informasi atau wawasanmu tentang jurnal yang kamu review Jadi disini sudah ada hasilnya Dari semua teks dokumen yang ada di jurnal ini Dia akan kelompokkan disini Ada keyword, ada resumenya Ada berapa bagian yang sudah diupayakan untuk direview oleh aplikasi ini Kemudian tinggal kita download saja dalam bentuk teks Disini sudah ada Hasilnya semuanya sudah jelas Tinggal kita cek apakah sesuai dengan kita harapkan Karena dia berbahasa Inggris Kita akan coba secara sederhana saja Menggunakan Google Translate Sehingga memudahkan kita untuk melihat bagaimana hasil dari artikel ini Kita pastikan Jadi dari hasil itu bisa kita lihat Bahasanya artikel ini kata kuncinya itu Ada tindak tutur, direktif, bahasa, konteks, waktu Kemudian tindak tutur, direktif dalam wacana kelas Intes serinya ada beberapa jenis tindak tutur yang dapat digunakan Namun dalam penelitian ini tindak tutur itu menggunakan adalah tindak tutur, direktif Jadi ada beberapa informasi disini Setidaknya disini tergambar tindak tutur, direktif itu apa Kemudian masalahnya apa Kemudian penggunaan fungsinya apa Konteksnya apa Sesuai dengan apa yang diharapkan lah kira-kira Nah jadi seperti saya sampaikan tadi GDGAS ini memanglah sangat bermanfaat Sehingga kita dapat memudahkan kita untuk mereview jurnal dengan mudah Sehingga kita tidak harus langsung membaca semuanya secara umum Jadi dengan mudah pula lah kita dapat mendapatkan hasil dari apa yang ingin kita review Begitulah roh inspirasi pada hari ini Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe youtube channel ini Sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!